Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini, saya akan mempraktikkan Bukan servis dalam permainan puluh tangkis Ada tiga cara Dalam melakukan servis Yaitu Yang pertama, servis per hand pendek Yang kedua Servis per hand tinggi Dan yang ketiga, servis step hand Oke, mari kita Praktikan ya Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Hai teman-teman Sejarah singkat buluh tangkis Konon pada zaman dahulu Masyarakat Yunani dan Mesir Sudah memainkan olahraga yang mirip buluh tangkis ini Yang dikenal sebagai Battledore, yaitu dayung Dan shuttlecock, yaitu bola bulu Atau cock Dalam permainan itu Dua pemain saling memukul shuttlecock Atau bola bulu Dengan battledore atau dayung Agar tetap melayang di udara Dan tidak menyentuh tanah Pada tahun 1600-an Masyarakat Inggris dan beberapa negara Eropa Sudah mempopulerkan permainan ini Dengan mengganti battledore Dengan pemukul yang serupa Dan cara bermainnya masih sama Pada pertengahan abad ke-19 Bulu tangkis modern dengan menambahkan jaring Diperkenalkan di Puna, India Oleh petugas tentara Britania Dan dimainkan secara bersaingan Oleh sebab kota Puna Dikenal sebelumnya sebagai Puna Maka permainan tersebut Dikenali sebagai Puna pada masa itu Pada tahun 1850-an Para tentara membawa permainan itu ke Inggris Pada tahun 1860 Olahraga yang mendapatkan namanya yang sekarang Dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt Seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore A New Game Artinya Battledore, Bulu Tangkis Permainan Baru Ini menggambarkan bahwa permainan tersebut Dimainkan di gedung badminton Atau Badminton House di Inggris Pada tahun 1877 Rancangan peraturan yang pertama Dibuat oleh Badminton Path Club Pada tahun 1893 Asosiasi Bulu Tangkis pertama dibentuk di Inggris Lalu terbentuklah Federasi Bulu Tangkis Internasional Atau IPF Dan pada tanggal 4 April 1899 Diadakan kejuaraan Internasional All England Sekitar tahun 1930-an Inggris sudah memperkenalkan olahraga Bulu Tangkis di negara jajahannya Yaitu di Malaysia dan Singapura Pada tahun 1933 Berdirilah organisasi Bulu Tangkis di Indonesia Yaitu Batavious Badminton Pond Dan Batavious Badminton Lake Keduanya pun bergabung Dan membentuk organisasi di Indonesia Pada tanggal 5 Mei 1951 Terbentuklah PBSI Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Setelah itu tahun 1953 Indonesia resmi menjadi anggota IPF Nah, sejak PBSI terbentuk Perkembangan Bulu Tangkis di Indonesia sangatlah pesat Indonesia menjadi negara yang cukup sering Menjuarai kompetisi tingkat internasional Wow, keren ya Bravo, tim Bulu Tangkis Indonesia Assalamualaikum Hai teman-teman Kali ini Indonesia akan mempraktikan Pembangunan servis Dalam permainan pulu tangkis Ada tiga cara Dalam melakukan servis Yaitu Yang pertama Servis forehand pendek Yang kedua Servis forehand tinggi Dan yang ketiga Servis take hand Oke, mari kita praktekan ya Yang pertama Servis forehand pendek Servis forehand pendek 20 minit later Yang ketiga Servis forehand tinggi Dan yang terakhir Servis take hand Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.